Intro Shalom, selamat malam Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa Tuhan Bapak di dalam surga, pada malam hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bersama dengan kami ya Bapak, di dalam nama Yesus, amin Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis Inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu, aku dapati dan sempurna di hadapan Allahku Tertulis di dalam Wahyu 3 ayat 1 dan 2 Dari kesaksian Yesus, jelas bahwa jemaat bisa punya nama besar, namun dalam keadaan mati Hanya karena dia setia di masa lalu, tidak berarti dia akan selalu demikian Kitab suci memberikan contoh menarik dari zaman Alkitab Yohanes Pembaptis adalah nabi terbesar dan setia Dia membaptis Yesus dan memperkenalkan Yesus kepada murid-muridnya Allah merestui pelayanannya Yesus bahkan menganggapnya penggenapan nubuat Yohanes Pembaptis adalah Elia yang dinubuatkan oleh maleaki Namun para sarjana memperhatikan bahwa Injil Yohanes memperlakukan Yohanes Pembaptis berbeda ketimbang Injil lainnya Injil Matius, Markus, dan Lukas menampilkan Yohanes sebagai nabi yang diagungkan Memainkan peran Elia mempersiapkan jalan bagi Mesias Namun di kitab Yohanes, Yohanes Pembaptis terus-menerus merendahkan dirinya jika dibandingkan dengan Yesus Berbicara tentang Yesus, Yohanes mengatakan Ia harus makin besar, tetapi aku makin kecil Dan dialah yang ku maksud ketika ku katakan Kemudian daripada ku akan datang seorang yang telah mendahului aku Sebab dia telah ada sebelum aku Yohanes 1 ayat 30 Mengapa Injil Yohanes menyoroti pernyataan-pernyataan Yohanes yang merendahkan dirinya? Karena kita punya bukti bahwa banyak pengikut Yohanes Pembaptis yang gagal mengikut Yesus Mereka menganggap Yohanes Pembaptis lebih besar daripada Kristus dikarenakan teologi Yahudi pada zaman itu yang beranggapan bahwa yang terdahulu selalu lebih baik Dia yang terlebih dulu datang itu lebih baik Jadi di akhir abad pertama, sebagian orang masih berpegang pada Yohanes Pembaptis Penulis Injil keempat menantang mereka agar bergerak maju dan mengikuti Yesus Terus hanya menjadi murid Yohanes sebenarnya bukan mengikuti dia Itu adalah menjadi bagian dari suatu gerakan religius Yang telah berhasil mencapai tujuannya dan sekarang telah ketinggalan zaman dilihat dari sudut pandang Allah Berpegang pada suatu tradisi religius hanya karena kita selalu melakukannya atau dikarenakan orang tua kita melakukannya adalah hal yang berbahaya Kadang gerakan-gerakan mengalami kemunduran sementara Allah bergerak maju Setiap kita bertanggung jawab untuk mencari jalan Tuhan bagi diri kita Maka kita tidak bisa hanya memercayai para pendahulu kita Mari kita berdoa Tuhan Bapak dalam surga, terima kasih atas firman-Mu Tuhan, tolong kami untuk mengikut Engkau kemanapun jalan yang Engkau tunjukkan Bahkan saat Engkau menuju ke arah yang tidak kami sangka akan Engkau bertempuh Jaga kami agar tetap dekat dengan firman-Mu dan digerakan oleh roh-Mu Kami akan beristirahat pada malam hari ini kiranya malaikat Tuhan berserta kami Terima kasih ya Bapak di dalam nama Yesus, amin